Suatu hari, ada beberapa orang itu bertemu ke rumah Fudel bin Iyad. Lalu, salah seorang mereka beri nama Sa'ad. Sa'ad menceritakan, kami begitu sampai di depan rumahnya Fudel bin Iyad, kami minta izin untuk masuk. Dan gak ada respon dari dalam. Oke, lo nunggu gitu loh. Kok gak dibukain? Lalu ada yang mau beritahu? Percuma kalian tunggu. Beliau gak akan keluar. Kecuali beliau mendengar bacaan Al-Quranul Karim. Kebetulan, diantara kami, itu ada muadil yang sebenarnya bagus banget. Lalu, kami perintahkan orang ini untuk membaca Al-Quran. Diminta baca At-Takathur. Lalu, sang muadil ini baca At-Takathur. Dan beliau keraskan suaranya. Dan merdu sekali. Gak berapa lama Fudel keluar. Dalam kondisi menangis. Dan janggutnya basah dengan air mata. Dan beliau sambil memegang kain dan menyegah air mata beliau. Itulah kehusuhan di zaman dulu hadir. Lalu bagaimana dengan kita? Kita dalam sholat aja. Kayak gak ada pengaruhnya bacaan-bacaan tersebut. Sufyan Athawri, rahimahullah, pernah mengatakan, yang dicatat sebagai pahala dari seseorang. Ketika dia mengerjakan sholat, sesuai dengan kehusuhan. Dan bagaimana dia menghayati sholatnya. Kalau kehusuhannya, 30 persennya 30 persen. Kehusuhannya 20 persen, 20 persen. Kehusuhannya 10 persen, 10 persen. Gak khusuh, bisa jadi gak ada pahala. Oleh karena itu hadir sekalian. Tugas kita di 10 malam ini khususnya, bukan hanya menghatamkan. Bukan hanya membaca. Bukan hanya terawi. Bukan hanya kiyam mulail. Tapi perbaiki kualitas kehusuhan kita. Perbaiki hubungan kita dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim.